Dalam meningkatkan keilmuan khusus dalam agama Islam, PKS Provinsi Jambi menggelar kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning Tingkat Provinsi Jambi yang ke-6 Tahun 2022 yang diikuti oleh 6 kabupaten kota se-provinsi Jambi. Kegiatan Lomba Membaca Kitab Kuning Tingkat Provinsi Jambi ke-6 Tahun 2022 ini diikuti oleh para peserta dari 6 kabupaten kota se-provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Heru Kustanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Alhamdulillah hari ini Pekadaran Sejahtera Provinsi Jambi mengadakan salah satu event tahunan yang memang sudah biar kita lakukan. Hari ini yang ke-6, edisi ke-6 Lomba Baca Kitab Kuning yaitu Kitab Kuning Pakul Mu'in ya. Insya Allah kita akan menyaring para peserta yang berputusan dari beberapa daerah juga bukuatan kota. Untuk selanjutnya kita akan menentukan siapa yang terbaik di antara mereka yang akan kita utus untuk berstanding, untuk berkompetisi di ikat nasional bersama dengan beberapa provinsi se-Indonesia. Sementara itu, Ketua DSW PKS Provinsi Jambi Muhammad Zayadi menyampaikan bahwa nantinya para peserta akan diseleksi untuk dibawa ke tingkat nasional dan tujuan dari kegiatan ini adalah guna menjaga dakwah Islam yang ada sampai saat ini. Bagian penting dari kehidupan dakwah Islam yang memang ini inisiasinya dari traksi PKS di PRNI yang tahun ini dari Jambi sudah melakukan 6 kali ya. Yang hari ini kita adakan, apa namanya, pesertanya utusan dari dan kegiatan kota yang semestinya 11. Insya Allah nanti yang akan menjadi pemenang pertama akan kita utus untuk di ikat nasional. Nah pentingnya memang membaca kitab kuning ini, kita melihat bahwa ini memang bagian penting daripada upaya untuk menjaga dakwah Islam yang murni para ulama terdahulu.